Salam satu hati sahabat-sahabat sebuah, kita lagi mempersiapkan pengiriman perdana motor CP150E. Kebetulan yang ngambilin adalah sahabat karib saya beruget, ya beruget didunggu motornya ya. Nah, hari ini teman-teman saya sedikit bercerita sambil menjelaskan produk CP150E ini. Nah, weh, ini pengiriman perdana kita. Nah, pengiriman perdana artinya pengiriman pertama kali CP150E yang dilakukan oleh daya motor. CP150E, CP150E. Di mana CP150E, ini harganya Rp33.600.000. Yang teman-teman lihat di sini adalah tipe standar, warna matte green. Ada dua tipe, di CP158. Yang pertama, itu special edition. Yang kedua, yang ini, tipe standar. Di tipe standar, ada dua warna, ya. Dua warna, yaitu matte green dan mandala red. Nanti akan saya dilihatkan, teman-teman, bagaimana perbedaan-perbedaannya. Dan untuk di special edition, ada satu warna, yaitu vulcano matte black. Apa saja perbedaannya? Apa saja perbedaannya, teman-teman, antara yang tipe special edition dan tipe standar. Wah, hari ini kita akan jelaskan. Langsung, dan tentunya sudah saya jelaskan juga, teman-teman, di channel Youtube Karuna Honda TV sebelumnya, sudah saya upload videonya. Nah, di belakang saya ini, teman-teman, adalah CP150E yang tipe standar. Kita akan lihat beberapa poin-poin perbedaan yang ada di tipe motor CB150E antara tipe standar dan di tipe special edition, teman-teman. Kita akan lihat sama-sama, teman-teman, ya. Dari tampilannya dulu. Oke. Sip, saya arahkan kameranya langsung. Dan sekalian kita jelaskan sambil teman-teman melihat wajah saya. Oke. Ya, yang pertama, ini, teman-teman, windscreen. Teman-teman bisa lihat, ini namanya windscreen. Tapi sayang, teman-teman, tidak bisa turun naik. Kayak di ADV150E, ya. Di sini, teman-teman, windscreen-nya, nih, windscreen. Nah, windscreen di sini, warnanya putih, ya. Warnanya putih, ya, cerah. Untuk di tipe standar. Kalau di tipe special edition, itu warnanya agak gelap, teman-teman, ya. Warnanya agak gelap dan tentunya sporty, ya. Pokoknya nanti akan kita teman-teman lihat, lah. Karena saya belum melihat yang special edition datang. Kemarin sudah dia lihat, ya. Seperti itu. Ini pengiriman perdana, teman-teman, ya. Nah, nanti, teman-teman, kita lihat perbedaannya juga di tulisan ini, teman-teman. Ini, CP158. Nah, di CP158 ini, untuk yang di tipe special edition, teman-teman, itu... Tulisannya emblemnya itu pakai emblem silver, ya. Tentunya lebih elegan, lebih sporty, ya. Karena ini tulisan timbul, kalau ini pakai sneaker, ya. Itu bedanya, ya. Terus, di tutupan mesin di sini, teman-teman, nih. Bak mesinnya di sini. Untuk yang warna. Untuk yang tipe standar, itu warna hitam. Tapi untuk yang di special edition, warnanya gold. Warna emas, warna emas, warna emas. Warna emas. Jadi, ada berapa poin perbedaannya, teman-teman? Ada empat poin, teman-teman. Pertama itu windscreen. CP150. Terus, di depan mesin. Nih, bannya, pelak bannya juga, ya. Ini ukuran ban dari motor CP158, teman-teman. Di sini, bannya sudah duplas, teman-teman. Di mana, sudah dilengkapi dengan cakram. This big, teman-teman. Wih, keren pokoknya. Di sini, teman-teman, bisa lihat. Di sini ukurannya 100 dikali 80. Bukan depannya itu, teman-teman. Di sini 130 strip 70, ya. Oke. Ini pengiriman perdana matte green. Matte green, matte green. Matte green namanya, teman-teman. Kenapa namanya matte green? Karena warna hijau, 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 hijau. Ada matte, 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 matte green, ya. Oke. Itu saja, teman-teman. Saya akan jelaskan kepada rakan-rakan. Perbedaan empat kuin antara yang tipe standar dan di tipe spesial ini. Tentunya di sini, teman-teman bisa melihat, ya. Ini, suspensinya luar biasa, ya. Luar biasa suspensinya ini, teman-teman. Jadi mantap, mantap, dan mantap. Kalau saya lihat sih, keren banget, teman-teman, ya. Untuk CB150X ini, teman-teman. Karena kenapa, teman-teman, kalau saya lihat keren, karena ini adalah motor, bagi saya motor yang benar-benar luar biasa. Motor yang benar-benar menjadi favorit anak muda untuk touring, untuk kegiatan-kegiatan terabas, ya. Apalagi namanya motor CB150X ini, teman-teman, khususnya untuk menerapas gunung ataupun, teman-teman, pakai touring berjalanan jauh juga lebih mantap lagi, ya. Pokoknya keren, ya. Kalau dilihat dari tampilan rangka, bodi, semua, teman-teman, keren banget, teman-teman. Ini beratnya, berat kosongannya. Untuk di CB150X, di sini, teman-teman, berat kosongannya, 139, ya. 139 kilo, ya. Nah, dibanding dengan CB500X, teman-teman, itu lebih berat lagi. 199 kilo beratnya, secara berat kosongannya. Keren kan, guys? Nanti akan kita review di tempat konsumen. Men, biar lebih keren lagi, just, kita akan berangkat. Kita akan tunggu BSTK-nya, kita akan tunggu bukti serah terimanya dulu. Dan tentunya, bersama saya, Karuna Honda, teman-teman, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terupdate dari Karuna Honda. Ya, oke, teman-teman, ini kita akan persiapkan pengiriman sepeda motor Honda. Ya, ini FBF ya, itu FBF itu, FB Group. Itu namanya Mbak Ratna yang cantik jelita. Luar biasa. Oke. Ya. Oke. Lanjut, teman-teman. Saya menunggu dulu, menunggu driver. Tentunya, teman-teman, hari ini kita akan berangkat bersama Bapak Kumis, Bapak Mirin. Ya. Ya, ditunggu ya. Pokoknya seru, nanti akan saya upload, saya akan kirim langsung ke YouTube. Thank you. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.